Halo, selamat datang di bagian ketiga dari paket pembelajaran Unity Essential. Pada bagian ini, kita akan kembali mempelajari interface dari program Unity Editor ini. Mari kita buka Unity Editor-nya. Hierarchy, sama seperti bagian folder structure pada Project Team. Hanya saja, hierarki ini menampilkan semua game objek yang berada pada scan dengan tampilan preview. Label berwarna grey kuat adalah game objek yang sedang aktif. Sedangkan, label berwarna grey lemah adalah game objek yang sedang tidak aktif. Adapun label berwarna biru adalah game objek yang sedang aktif yang juga merupakan prefab atau template. Sedangkan, label yang berwarna biru lemah adalah game objek atau game objek prefab yang tidak aktif. Game objek adalah nama yang digunakan untuk menggabarkan objek yang digunakan dalam sebuah game. Objek ini merupakan gabungan dari beberapa komponen, aset, baik berupa aset gambar, audio, script, dan lainnya. Game objek ini juga bisa memiliki parent atau child. Prefab Merupakan game objek yang disimpan di dalam Project Folder, sehingga dapat diartikan sebagai template objek. Karena kita bisa menampilkannya ke dalam scan. Baik secara manual melalui Unity Editor dengan cara mendrag and dropnya ke dalam scan. Atau secara otomatis melalui script. Skin View Hampir semua pekerjaan kita dilakukan di sini. View ini juga menampilkan wall atau skin yang sedang kita buka. Unity mempunyai fitur drag and drop sehingga memudahkan kita untuk menambahkan objek ke scan. Pada bagian skin view, memiliki viewport atau bagian penglihatan yang juga dengan mudah bisa kita ubah sudut pandangnya dengan menggunakan gizmo tool. Gizmo tool ini berguna untuk mengubah sudut pandang. Untuk mengubah sudut pandang kita bisa dengan mudah menekan salah satu panah axis. Sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Sedangkan, untuk mengubah proyeksi antara ortografis dengan perspective, kita bisa lakukan dengan cara menekan tombol potak yang terdapat di antara tombol panah axis. Atau juga bisa dilakukan dengan menekan tombol 2D jika ortografis yang diinginkan adalah dari depan. Untuk melihat sekeliling skin, tentu kita perlu mengubah kamera viewport. Berikut adalah cara yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan 3 button mouse dan keyboard pada Windows. Untuk menggeser kamera skin atau move, cukup dengan melakukan tahan tombol tengah mouse, kemudian menggeser mouse atau mengeratnya. Seperti yang saya lakukan di sini. Untuk orbit, atau mengelilingi sebuah objek, pertama, kita selek terlebih dahulu objek yang ada di skin dengan cara mendouble kliknya di hirarki. Seperti saya ingin menge-select objek warboot ini, klik 2 kali untuk fokus terhadapnya. Kemudian, setelah terfokus, Anda bisa unselectnya. Setelah itu, untuk melakukan orbit, tekan alternatif pada keyboard, kemudian tekan tombol left mouse button, kemudian geser mouse. Kemudian, dia akan mengorbit pada objek yang sedang kita fokuskan. Kemudian, untuk zooming, kalian bisa melakukannya dengan cara tekan alternatif, Kemudian, tekan tombol kanan mouse atau right mouse button, tahan, sehingga kursor kita berubah menjadi icon inspector. Kemudian, kemudian, drag mouse kita ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah. Ke kanan untuk memperbesar, ke kiri untuk memperkecil, ke atas untuk memperjauh, ke bawah untuk memperdekat. Seperti itulah navigasi pada viewport. Toolbar Toolbar adalah baris alat yang terdapat di bagian atas dalam editor Unity, tepatnya di bawah menu bar. Toolbar ini terdiri dari 6 kontrol dasar, dan setiap kontrol memiliki hubungan dengan bagian-bagian berbeda dari editor Unity. Yang pertama adalah Transform Tool. Tool ini digunakan untuk Scan Views. Ulutan tombolnya adalah sebagai berikut. Pan Tool Digunakan untuk menggeser kamera di dalam viewport atau Scan Views. Kemudian, Translate Tool Digunakan untuk mengubah posisi dari game objek di dalam scan. Kemudian, Rotate Tool Digunakan untuk mengubah rotasi dari game objek di dalam scan. Selanjutnya adalah Scan Views. Maksudnya Scale Tool Digunakan untuk mengubah skala game objek di dalam scan. Track Tool Digunakan untuk mengubah orientasi game objek dua dimensi. Tool selanjutnya adalah Transform Gizmo Tool Tool ini dipergunakan untuk mengatur pivot dan transformasi relatif ketika kita menggunakan Transform Tool pada Scan Views. Tool selanjutnya adalah Play Control Dipergunakan untuk mengontrol jalannya permainan. Urutan tombolnya adalah Play berfungsi untuk memulai atau menghentikan permainan. Digunakan juga untuk Game Views. Pause Berfungsi untuk menjeda permainan. Dipergunakan untuk Game Views. Step Berfungsi untuk maju satu frame ketika permainan sedang dijeda atau di pause. Selanjutnya yaitu Layer Dropdown Tool ini dipergunakan untuk mengendalikan layer mana yang seharusnya tampak pada Scan Views. Dan selanjutnya yaitu Layout Dropdown. Dipergunakan untuk mengendalikan susunan atau Layout dari semua Views. Tool ini juga berfungsi untuk mengubah interface dari Editor. Selanjutnya yaitu Account Control. Dipergunakan untuk mengatur akun Unity kita. View selanjutnya yaitu Game Views. Di sinilah tempat kita memainkan game kita di dalam Editor. Tidak seperti Skin Views. Di sini kita tidak bisa menggunakan kontrol navigasi untuk mengubah posisi kamera. Game Views hanya menampilkan skin ketika ada kamera yang sudah kita tambahkan ke dalam skin. Di Game Views ini kita bisa memainkan permainan kita, mengetesnya, menekan nobol dan berinteraksi di dalam permainan kita. Ada banyak View-View lainnya di dalam Editor Unity. Kalian bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang View di dalam lagi di Dokumentasi Unity. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!